Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan biologi edukasi Kali ini biologi edukasi akan membahas mengenai hubungan katabolisme antara protein, karbohidrat, dan lemak Jadi selain karbohidrat yang dalam bentuk glukosa itu bisa digunakan sebagai sumber pembentukan ATP Ternyata baik protein maupun lemak atau lipid Ini juga bisa menjadi sumber pembentukan ATP Tetapi memang jumlahnya lebih banyak karbohidrat Kapan protein dan lemak digunakan? Yaitu ketika tubuh kekurangan yang namanya glukosa Misalnya ketika tubuh dalam kondisi lapar Maka cadangan makanan dalam bentuk lemak ataupun protein akan dimanfaatkan untuk pembentukan ATP Nah jalurnya kita tahu bahwa kalau untuk karbohidrat Atau karbohidrat disini Itu nanti akan dipecah dulu menjadi komponen yang lebih sederhana Yaitu dalam bentuk glukosa atau sugar Kemudian dia akan bisa masuk ke jalur Jadi jalurnya kalau untuk yang karbohidrat ya H plus disini Itu nanti bisa masuk ke jalur yang namanya glikolisis Kemudian dari glikolisis bisa masuk lagi ke jalur DO Di karboksilasi oksidatif Kemudian masuk ke siku skrep Kemudian dimanfaatkan untuk proses yang namanya rantai transport elektron Nah bagaimana dengan protein? Untuk protein jalurnya adalah protein ini nanti akan dirubah dulu menjadi yang namanya asam amino terlebih dahulu Nah asam amino ini kemudian bisa masuk menjadi ke dalam katabolisme karbohidrat Melewati 4 jalur yang berbeda Nah tetapi sebelum dia masuk ke dalam jalur ini Asam amino ini harus mengalami proses yang namanya deaminasi Jadi deaminasi ini adalah proses pembuangan gugus-gugus amino Jadi sebelum masuk ke dalam katabolisme karbohidrat Asam amino ini harus dilakukan proses deaminasi atau pembuangan gugus amino terlebih dahulu agar bisa masuk ke jalur katabolisme karbohidrat Nah bagaimana cara pembuangannya ketika ini dibuang maka produk buangannya produk buangan dari protein ini adalah dalam bentuk NH3 Atau bisa juga dalam bentuk urea Kemudian bisa juga dalam bentuk amonia Jadi ini adalah efek samping beberapa buangan dari proses pengurean protein sebelum masuk ke dalam jalur karbohidrat Nah ketika asam amino ini sudah kehilangan gugus amino baru nanti dia bisa masuk ke jalur katabolisme karbohidrat untuk digunakan pembentukan ATP Yaitu dia akan masuk dari jalur glicolysis Ini yang pertama disini Kemudian asam amino ini bisa juga dirubah menjadi asam piruvat Piruvat Jadi dirubah menjadi asam piruvat disini Menuh ada kesalahan sedikit ya Jadi ini itu untuk karbohidrat Ini ada yang salah ini Jadi ada tiga tahapan saja ternyata untuk proteinnya Pertama masuk Dubah menjadi asam piruvat Jadi ini di bagian sini ya Yang pertama Berarti ini tidak yang ini Jalur pertama adalah diubah menjadi piruvat ini Sehingga nanti dia bisa masuk ke jalur berikutnya untuk dirubah asetil menjadi asetil KOA Atau proses setelah glicolysis yaitu dekarboksilasi oksidatif Kemudian tahap kedua asam amino juga bisa langsung dirubah menjadi asetil KOA Dan tahap ketiga asam amino ini bisa langsung masuk ke jalur sikus krep Jadi ada tiga jalur Jadi ada tiga jalur bagaimana protein ini masuk ke dalam katabolisme karbohidrat atau respirasi sel untuk dapat menghasilkan yang namanya ATP Kemudian untuk yang lemak atau lipid ini dia nanti akan dipecah menjadi dua Untuk bisa masuk ke dalam jalur katabolisme karbohidrat Yang pertama adalah lemak ini akan dipecah menjadi gliserol Kemudian yang kedua akan dipecah menjadi asam lemak Kalau pada materi kelas 11 ketika membahas mengenai pencernaan sel misalnya disitu ada pengubahan lemak menjadi gliserol dan asam lemak ya di proses pencernaan Nah ketika disimpan di dalam tubuh lemak juga ternyata bisa dirubah menjadi dua ini Yaitu gliserol dan asam lemak terlebih dahulu Dimana nanti gliserol akan bisa dirubah menjadi gliserol di 3-pospart Yaitu rubah gliserol di 3-pospart Kemudian untuk ini ya yang pertama ya Jadi jalurnya dia masuk ke arah sini Berarti masuk ke jalur glikolisis Kemudian yang asam lemak ini nanti akan dirubah menjadi asetil KOA Masuknya berarti adalah langsung ke hasil akhir dari dekarboksilasi oksidatif Dilanjutkan ke sekus krep Jadi biasanya ini nanti kalau di soal yang ditanyakan itu adalah gambar dari ini Ada gambar kemudian ditutupi Proteinnya ditutupi atau mungkin di sini ditutupi Kemudian di sini ditutupi dan seterusnya Kemudian disuruh menyebutkan bagiannya itu apa Atau misalnya protein Misalnya ini ya protein itu masuk ke jalur katabolisme karbohidrat itu lewat mana Berarti dia lewat asam glifat, asetil KOA dan langsung masuk ke bagian sekus krep Untuk lemak berarti gliserol dan asam lemak dulu Dimana gliserol nanti akan dirubah menjadi gliserol di 3-pospart Dan asam lemak akan dirubah menjadi asetil KOA Nah jadi itu pemanfaatan bagaimana cara pemanfaatan protein dan lemak Terutama protein sama lemak Supaya bisa dimanfaatkan di dalam respirasi sel untuk bisa menghasilkan ATP ini Jika penjelasan terlalu cepat nanti bisa di play dengan di slow motion ya Berarti mungkin di 0,8 atau berapa di settingan YouTube-nya Supaya tidak terlalu cepat seperti itu Kadang ada beberapa penonton yang mengatakan Kalau penjelasannya terlalu cepat Nanti bisa menggunakan fitur playback dari YouTube Untuk mengurangi kecepatan penjelasannya Demikian penjelasan mengenai hubungan katabolisme antara protein, karbohidrat dan lemak Dalam pembentukan ATP Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya di Biologi Edukasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!